Intro Halo selamat sore Sahabat RTV, kembali berjumpa dalam Lesen Indonesia Update bersama saya Ezra Adianto. Sahabat RTV, para penyandang disabilitas di Cimahi, Jawa Barat, kini menjadi target vaksinasi COVID-19. Pemprov Jawa Barat juga memprioritaskan penyandang disabilitas yang berusia 12 tahun ke atas. Para pendamping disabilitas ini berupaya keras menenangkan anggota keluarganya yang akan menerima vaksin COVID-19. Untuk vaksin dosis pertama ini, tak jarang para penyandang disabilitas ketakutan, tapi banyak juga penyandang disabilitas di kawasan Cimahi ini yang begitu antusias. Ada 22 penyandang disabilitas yang akan menerima vaksin COVID-19. Jika mereka kesulitan hadir, petugas pun akan menjemput dan mengantarkan kembali mereka pulang. Ternyata di lapangan kita temukan ada 30 orang, dan apabila yang datang sekarang sudah 18 orang. Nah nanti kita metodenya kita jemput bola. Jadi kita pakai kendaraan di kelurahan untuk memfasilitasi. Jadi pakpin di sini, nanti teman-teman disabilitas kalau mau pulang, apapun nanti datang kita bisa polisi dengan kendaraan tersebut. Dina Sosial Kota Cimahi menargetkan 795 penyandang disabilitas di kawasan mereka yang menerima vaksin COVID-19. Namun baru 11 persen atau 89 orang penyandang disabilitas yang telah divaksin hingga awal Agustus lalu. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV Demikian Lensin Indonesia Update, kami mengajak sahabat RTV untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak dan pastinya. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dair mengalir. Saya Ezra Adianto, sampai jumpa. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dair mengalir.